Assalamualaikum everyone Ketemu lagi di channel youtube Semat Gendra Jangan lupa subscribe sebelum nonton ya Kali ini aku mau bikin Wedang Ronde Dengan kuah jahe merah Nah ini tuh bisa banget Buat ide jualan teman-teman Atau buat teman-teman yang tinggal Di daerah terpencil kayak aku Nggak ada wedang ronde Yuk kita bikin bareng-bareng Terus ini juga bisa banget dijadikan sebagai takcil buka puasa Langsung aja kita simak ke video resepnya yuk Pertama kita ke bahan dan cara pembuatannya Nah untuk bahan-bahannya Ini gampang banget ya teman-teman Disini tuh cuma ada gula pasir 3 sendok makan Terus aku blender gulanya Terus ada 5 sendok makan kacang tanah Ini juga kacang tanahnya udah aku blender 2 sendok teh air hangat Nah ini aku campurkan ke dalam mangkuk Jadi satu Untuk airnya Nggak usah pakai banyak-banyak Disini aku pakai sekitar 1-2 sendok teh aja ya Ini kita masukkan satu-satu Lalu kita masukkan airnya Aku pakai 2 sendok teh Nah setelah itu ini kita aduk Diaduk sampai tercampur merata Dan sampai adonan kacang ini bisa dibentuk Kalau misalkan kebanyakan air Nanti dia sangatlah lembek Dan sulit untuk dibentuk Nah oke Ini tangannya udah bersih Udah cuci tangan Kita tinggal bulet-buletin aja Adonan isian kacangnya Gunakan ujung jari Untuk mempulung-pulung isian kacangnya Dan lakukan sampai adonan habis Dan kalau misalkan nanti di tengah jalan Udah mulai lengket Teman-teman bisa cuci tangan Lalu dilap tangannya sampai kering Oke teman-teman Udah selesai Kita tinggal membuat adonan rondenya Nah bahan-bahan untuk membuat adonan rondenya Gampang banget Cuman ada ini ya Ini bahan-bahannya Disini aku pakai pasta pandan juga Ada garam Ada tepung ketan Ada tepung tapioca Nah ini langsung aja Dicampur bahan-bahannya Disini sengaja aku tambahkan Dengan tepung tapioca Supaya adonannya itu kenyal Kalau bahan keringnya udah masuk Tinggal kita aduk dulu Supaya tercampur merata Nah lalu beli air Sedikit demi sedikit Jadi pemberian airnya Gak sekaligus ya teman-teman Tapi dikit-dikit Sambil kita adon Sambil kita aduk seperti ini Kita tekan-tekan ya Supaya ini membentuk adonan Dan bisa dibentuk menjadi bulatan ronde Disini aku butuh sekitar Kurang lebih 200 ml air Dan kalau misalkan nanti di tengah jalan itu Adonannya mulai kering Teman-teman bisa tambahkan sedikit aja airnya Sampai adonan kembali Gampang untuk dibentuk Nah kalau udah kayak gini teksturnya Tinggal kita mulai isi Ini tangan aku udah bersih ya Pertama kita Seperti ini ya Kita pipihkan dulu Tekan-tekan seperti ini Lalu ambil satu buah isian kacang Terus ini tinggal kita lipat seperti ini Kita pulung-pulung Ini sama seperti bikin nastar ya teman-teman Sama kayak bikin nastar Nah kalau di pulung-pulung kayak gini Tinggal kita sisihkan Dan disini aku mau beri contoh lagi Pertama ambil adonan Lalu dipipihkan seperti ini Ambil isian kacang Kemudian ditutup Lalu dipulung-pulung Gampang banget teman-teman bikinnya Dan ini untuk sisa adonannya Disini aku mau kasih pasta pandan Jadi nanti rondenya itu Ada yang warna putih Dan juga warna hijau Atau teman-teman boleh juga Pake pasta yang strawberry Atau pake pewarna makanan juga boleh Nah kalau misalkan udah Seperti ini Udah tercampur merata warnanya Kita cek dulu Apakah ini gampang untuk dibentuk Nah kalau misalkan gampang Tinggal kita pipihkan Dan ini siap kita isi Dengan isian kacangnya Dan lakukan sampai Isiannya habis Atau sampai adonannya habis ya Oke teman-teman Kalau udah selesai semua Disini aku siapkan kompor Dan juga Panci seperti ini Disini pannya Aku pake Dari bowl de super pan ya Dan ini langsung kita rebus Kalau misalkan udah Mengapung seperti ini Tandanya udah mateng Ini gak pake lama ya teman-teman Tinggal kita tiriskan Dan masukkan ke dalam air Yang udah matang ya Dalam air matang Lakukan sampai Adonannya habis Ini untuk ronde yang warna hijau Atau yang pasta pandan Juga udah selesai Ini tujuannya supaya Gak lengket ya teman-teman Oke teman-teman Udah selesai Dan disini aku kebetulan ada Apa sih yang namanya Aku beli pasar Harganya 2000an Ini bisa buat tambah-tambah Isian ronde Atau teman-teman Boleh pake Mutiara ya Boleh pake mutiara Jadi disesuaikan aja Sama budget Dan juga Yang ada di rumah kalian Nah yang terakhir Kita tinggal bikin Kuah jahe gula merahnya Untuk bahan-bahannya Sangatlah gampang Dan untuk takaran gulanya Bisa disesuaikan Sama jumlah air Yang kalian pakai Atau selera kalian masing-masing Pertama disini Aku mau didihkan dulu 750 ml air Atau boleh ditambah Atau dikurangin Sesuka Atau sesuai selera ya Nah kalau udah mendidih Pertama kita masukkan jahenya dulu Terus masukkan gula pasirnya Jangan lupa diaduk ya Supaya gulanya larut Lalu jangan lupa dikasih Daun pandan Dan juga Batang serai Dan masukkan juga gula merahnya Kalau kalian lebih suka Wedang ronde Yang airnya coklat Itu tinggal dibanyakin Atau ditambah gula merahnya Namun kalau menurut aku Aku lebih suka yang Kayak bening Coklatan dikit gitu ya Kalau udah mendidih Ini bisa kita saring Untuk daun pandannya Dan juga serainya Disini aku celupkan lagi Kedalam air Supaya ini Rasanya Aromanya Lebih melekat gitu ya Lalu untuk Ronde-nya Boleh kita Masukkan Kedalam Airnya Supaya nanti Ronde-nya juga berasa Nah ini dia Udah selesai Tinggal kita Plating Atau tinggal kita Sajikan di mangkuk kecil Nih Untuk isiannya Benar-benar bebas ya Teman-teman Disini aku cuman Pake isian ini aja Terus aku pake Roti tawar Yang aku potong-potong Dadu Terus Jangan lupa ini Aku kasih ronde-nya Ronde warna-warni Walaupun cuman ada Warna putih Dan juga warna hijau ya Tapi gak masalah sih Menurut aku Yang penting rasanya nih Enak banget Kenyal Gak keras Dan juga rasanya pas gitu Gak kemanisan sama sekali Lalu disiram sama kuas Secukupnya Disini untuk toppingnya Aku tambahkan lagi Dan aku beri Kacang goreng secukupnya Atau boleh pake kacang sangrai Pokoknya Disesuaikan sama Selera kalian Masing-masing Nah ini dia Wedang ronde Kuah jahe Gula merahnya Udah jadi Rasanya tuh seger Enak banget Kalau dimakan Pas lagi hangat ya Teman-teman Selamat mencoba Semoga ini bisa menjadi Resep yang kalian sukai Dan semoga ini Bermanfaat Untuk kalian semua Dan semoga Puasa kita semua Bisa diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman Jangan lupa Yang belum subscribe Klik subscribe Sekarang juga ya Dan jangan lupa juga Untuk like Comment Dan share video ini Ke teman-teman kalian juga Dan ini aku coba dulu Barangkali teman-teman Penasaran Seperti apa mojinya Ini seperti ini ya teman-teman Dalamnya ada Isian kacangnya Oke teman-teman Sekian dulu videonya Semoga ini Bermanfaat Dan jangan lupa Nonton videoku yang lain juga ya Oke Sampai jumpa di videoku yang lain See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya